Intro Bapakku yang kekal Pencipta yang esah Maha kuasa Dikandung roh kudus Yesus Kristus datang Kau juru selamatku Kupercaya Allah Bapak Kupercaya Sang Putra Kupercaya roh kudusmu Kau Allah Teritungga Kupercaya kebangkitan Ada dalam kita Kupercaya dalam nama Yesus Hakim dan pembela Di salib sengsara Kaulah rahmatku Kupercaya Allah Bapak Kupercaya Sang Putra Kupercaya roh kudusmu Kau Allah Teritungga Kupercaya kebangkitan Ada dalam kita Kupercaya Kupercaya dalam nama Yesus Kupercaya engkau Kupercaya engkau Kupercaya 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 Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus Tuhan Kupercaya 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 Allah Bapak Kupercaya Sam Putra Kupercaya roh kudusmu Kau Allah Teritungga Kupercaya kebangkitan Ada dalam kita Kupercaya 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 Sang Putra Kupercaya roh kudusmu Kau Allah Teritungga Kupercaya Kupercaya Kebangkitan Ada dalam kita Kupercaya Kupercaya Dalam nama Yesus Kupercaya Kupercaya hidup kekal Lahirnya anak darah Orang kudus bersekutu Gereja yang kudus Kupercaya kebangkitan Ada dalam kita Kupercaya 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 Dalam nama Yesus Syaom saudara yang dikasih Tuhan Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Mari kita berdoa Bapak yang baik yang bertata dalam kerajaan surga Kami sangat bersyukur kepada-Mu Tuhan Buat malam ini karena Tuhan sungguh sangat baik kepada kami Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Tolong jama firman-Mu Dan melalui mulut hamba Tuhan Kiranya firman-Mu Menjadi benih dalam diri kami Pribadi kami masing-masing Bertumbuh di dalamnya Dan kami Tuhan dapat dibangun Menjadi dewasa rohani dalam Engkau Terima kasih Bapak Terpujilah Engkau Sampai selama-lamanya Amen Shalom sahabat-sahabat yud Saya ingin membagikan tentang Healthy Heart Yang saya bawa dari Kitab Amsal Pasal yang keempat Ayat 23 Teman-teman bisa buka Alkitabnya Amsal 4 Ayat yang ke-23 Dikatakan Jagalah hatimu Dengan segala kewaspadaan Karena dari situlah terpancar kehidupan Teman-teman Saya ingin Saya hanya ingin Membagikan informasi Kalau kitab Amsal ini Sangat Sangat luar biasa Kalau misalkan kita tahu bahwa Latar belakangnya itu Dalam pasal yang keempat Secara khusus Itu adalah Ajaran Yang diajarkan oleh Bapak Kepada anaknya Pada zaman Israel Kuno Dan itu sangat luar biasa Kita bisa lihat bahwa Mereka itu Sangat bertekun Dalam pengajaran keluarga Yang bertujuan Supaya anak-anak Ini nantinya Ketika mereka diajarkan Mereka menjadi Anak-anak yang takut Akan Tuhan Menjadi keluarga-keluarga Yang dimana Allah Bernang di dalamnya Dan dari sini Kita bisa belajar Bagaimana kita Merawat hati kita Menjaga hati kita Teman-teman Kata Jagalah hatimu Di sini itu Mempunyai arti yang Sangat luar biasa Berasal dari kata Ibrani Bahasa Ibrani Yang artinya adalah Natsar Natsar ini kata jaga Namun dalam Bahasa Inggris Kita bisa lihat Artinya adalah Guard Guard ini Punya tujuan Yang pertama Untuk menyelidiki Apa saja Yang tidak baik Yang ada di dalam diri Contohnya Kita manusia punya hati Kemudian Kata Guard ini Memilah Apakah ada Kepahitan Apakah ada Amarah Apakah ada Kebencian Apakah ada Iri hati Apakah ada Sesuatu yang Tidak berkenan Di hadapan Allah Kemudian kata Guard ini Juga Melihat dari sisi luar Apa saja yang Dari luar Yang mempengaruhi Kondisi hati Manusia ini Menjadikannya Menjadi buruk Itu akan disingkirkan Kemudian kata Guard ini Juga akan Mengambil sesuatu yang baik Memilah sesuatu yang baik Yang dari luar Yang membuat kita Manusia bertumbuh Kepada Kondak Allah Kemudian kata Jaga Ketika kita bisa Menjaga hati kita Dalam kehidupan kita Sehari-hari Maka kita dapat Melakukan Kehidupan kita ini Menjadi Hidup yang sesuai Dengan kehendak Allah Karena Tadi kata Kita belajar Menjaga hati Sehingga Membuat Pola hidup Di dalam diri kita Menjadi baik Dan itu yang akan Kita keluarkan Kita akan melihat Beberapa contoh Dari Alkitab Tokoh Alkitab Yang dia Gagal Dalam Menjaga hatinya Yang pertama itu Ada Saul Dalam 1 Samuel 18 Ayat 7 Teman-teman bisa buka 1 Samuel 18 Ayat 7 Dalam cerita ini Samuel dan Daud Mereka Setelah perang Mereka pulang Dalam Ketika mereka Sampai dalam Kerajaan mereka Mereka disambut oleh Nyanyian-nyanyian Dalam nyanyian ini Dikatakan Saul mengalahkan Beribu-ribu musuh Namun Daud Mengalahkan Berpuluh-puluh ribu Dalam nyanyian ini Ada Suatu Perbandingan Dimana Saul lebih rendah Dan Daud Lebih tinggi Sedangkan Pada saat itu Yang menjadi raja Adalah Saul Karena Saul Tidak bisa menjaga Hatinya Akhirnya Di dalam dirinya Ahad Lahirlah Sebuah cemburu Cemburu Yang artinya Menjadi kebencian Kemudian Kebencian ini Kita bisa lihat Dalam Cerita Alkitab Dia melakukannya Hingga ingin Membunuh Daud Bayangkan Teman-teman Hanya dari Dia tidak bisa Menjaga hatinya Yang membuat Tingkahnya Keluar Ingin membunuh Daud Salah satu Contoh Tokoh Alkitab Yang tidak bisa Menjaga hatinya Adalah Nabi Elia Kita bisa tahu Pada waktu Dia melayani Dimana Raja Ahab Memerintah Dan dia punya Istri Isabel Dan mereka ini Mengarahkan Masyarakat itu Untuk menyembah Berhalah Dan membunuh Banyak Nabi-Nabi Kemudian Isabel itu Bertiar Untuk membunuh Nabi Elia Ketika Nabi Elia Mengetahui Bahwa dia Akan dibunuh Teman-teman Tahu gak Fear Takut Ada Dalam dirinya Yang membuat Dia lari Dan bersembunyi Di goa Sampai-sampai Tuhan bilang Kau ngapain Disini Ketika Dia tidak Bisa Menjaga Hatinya Itu Berdampak Pada tingkah Laku Dalam Kehidupannya Namun Ada Tokoh-tokoh Alkitab Yang bisa Kita Menjadikan Contoh Dimana Dia dapat Mengelola Hatinya Meskipun Di awal Responnya Negatif Namun Dia tahu Kepada siapa Dia harus Berhadap Dia tahu Kepada siapa Dia harus Memberikan Hatinya Memberikan Semua Klu kesannya Maka Dia dapat Kembali Dan menang Salah satu Contohnya Adalah Hana Mari kita Buka Dalam 1 Samuel 1 1 Samuel 1 Ayat Pasal Pasal yang Pertama Ayat 5 Sampai 18 Saya akan Bacakan Meskipun Ia Mengasih Hana Ia Memberikan Kepada Hana Hanya Satu Bagian Sebab Tuhan Telah Menutup Kandungannya Tetapi Madunya Selalu Menyakiti Hatinya Supaya Ia Gusar Karena Tuhan Telah Menutup Kandungannya Demikianlah Terjadi Dari Tahun Ketahun Setiap Kali Hana Pergi Rumah Tuhan Penina Menyakiti Hati Hana Sehingga Ia Menangis Dan Tidak Mau Makan Teman-teman Hana Ini Mendapat Perlakuan Yang Tidak Baik Dari Penina Kita Tahu Alasannya Karena Dia Tidak Bisa Memiliki Anak Sudah Tidak Bisa Memiliki Anak Diejek Lagi Berpengaruh Tidak Kepada Hatinya Berpengaruh Dikatakan Tadi Bahwa Ketika Dia Selalu Dihina Diejek Hana Merespon Dengan Sedih Hatinya Hancur Dia Tidak Mau Makan Tapi Tau Tidak Teman-teman Ketika Itu Terjadi Mereka Datang Kebaik Allah Dan Akhirnya Hana Ini Berdoa Kepada Tuhan Supaya Tuhan Memberikan Dia Anak Dia Berjanji Bahwa Anaknya Ini Nanti Akan Diberikan Menjadi Nazar Kepada Allah Menjadi Hamba Allah Setelah Dia Menyerahkannya Kehadapan Tuhan Hatinya Mukanya Berseri-seri Dan Dia Mau Makan Dan Kita Tau Cerita Panjangnya Dia Memiliki Anak Samuel Kemudian Dia Memberikannya Kepada Tuhan Ke rumah Tuhan Namun Allah Memberikan Anak Yang Lain Kepadanya Dari Cerita Ini Kita Bisa Lihat Bagaimana Hana Menang Atas Persoalan Hatinya Mungkin Mungkin Dia 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 Tidak Dapat Menjaga Hatinya Dengan Baik Tapi Ketika Dia Tidak Bisa Menjaga Hatinya Dengan Baik Dia Datang Kepada Tuhan Karena Dia Tahu Tuhan Sumber Dari Segala Sesuatu Yang Dia Butuhkan Tidak Adil Jika Kita Mengambil Contoh Mereka Mereka Yang Gagal Dalam Suatu Dalam Satu Waktu Menjaga Hatinya Kita Bisa Lihat Juga Mereka Mereka Yang Bisa Seperti Hana Namun Kita Menuju Kepada Sesuatu Yang Lebih Sempurna Lagi Yaitu Pribadi Yesus Kita Bisa Tahu Bahwa Yesus Datang Ke Dunia Pertama Untuk Memberitakan Injil Yang Kedua Untuk Mempersiapkan Para Murid-murid Dan Ketiga Akhirnya Penyalipan Final Terakhir Sesuatu Yang Sangat Berharga Bagi Kita Yang Ditebus Namun Dia Tetap Bisa Menjaga Hatinya Dengan Baik Dan Menyelesaikan Tugasnya Nah Kita Bisa Belajar Dari Toko Yang Luar Biasa Kita Bisa Melihat Ceritanya Dalam Matius 26 Ayat 39 Disini Kita Bisa Melihat Bagaimana Yesus Tuhan Kita Curru Selamat Kita Menjaga Hatinya Terhadap Sesuatu Yang Akan Terjadi Dengan Cara Menyerahkannya Dalam Tangan Tuhan Dan Percaya Kepada Allah Di Dalam Taman Getsemani Itu Dia Berkata Jogalah Cawan Ini Daripada Aku Tapi Bukan Kendaku Melainkan Kendak Mulah Yang Jadi Dia Punya Perasaan Untuk Jangan Kalau Bisa Ini Jangan Terjadi Sama Aku Tapi Ya Kalau Terjadi Pun Kalau Misalkan Ini Kendak Mu Ya Allah Maka Terjadilah Dia Sudah Mempersiapkan Hantinya Dengan Baik Dia Tahu Kondisi Yang Dihadapinya Nah Bagaimana Dengan Kita Kata Hati Dalam Jiri Manusia Seperti Yang Sudah Dikatakan Di Awal Itu Tidak Berbicara Tentang Fisik Melainkan Sesuatu Yang Ada Di Dalam Diri Manusia Pikiran Perasaan Dan Kehendak Kehendak Ini Bukan Sesuatu Yang Kita Lakukan Tapi Masih Dalam Angan Angan Contohnya Aku Mau Minum Tapi Kita Belum Minum Masih Kehendak Masih Mau Masih Kehendak Nah Yang Ketiga Ini Yang Kita Harus Kenali Dalam Diri Kita Kemudian Evaluasi Bagaimana Pikiranku Selama Ini Apakah Aku Memikirkan Hal Yang Jahat Contohnya Aku Ingin Aku Ingin Mencelakain Orang Berpikir Kayak Mana Caranya Mencelakain Orang Bagaimana Caranya Membalas Dendam Sama Orang Atau Dipenuhi Dengan Pikiran Pikiran Kotor Memikirkan Contohnya Bagi Pria Mikiran Cewek Yang Oke Dan Bagi Wanita Memikirkan Cowok Yang Gitu Apakah Pikiran Kita Selama Ini Kita Gunakan Untuk Itu Kemudian Perasaan Dalam Kalangan Anak Muda Sekarang Ada Kata Yang Sangat Populer Yaitu Baper Bawa Perasaan Dikit Dikit Baper Nah Ketika Kita Tidak Bisa Menjaga Perasaan Kita Maka Yang Akan Terjadi Sedikit Sedikit Sakit Hati Sedikit Sedikit Tersinggung Sedikit Sedikit Marah Gak Jelas Dan Kemudian Akan Mempengaruhi Kehendak Kita Apa Yang Kita Lakukan Maka Kita Harus Mengevaluasi Ketiga Hal Ini Dan Melihat Sekarang Belajar Dari Firman Tuhan Bagaimana Menjaga Hati Jaga Pikiran Jaga Perasaan Dan Kemudian Menjaga Tindakan Sangat Penting Dalam Hidup Kita Firman Tuhan Sebagai pegangan Untuk Kita Supaya Kita Mantap Dalam Menjaga Hati Itu Dalam Lukas 10 Ayat 27 Mari kita Buka Sama-sama Lukas 10 Ayat 27 Jawab Jawab Orang Itu Kasihlah Tuhan Allah Dengan Segenap Hatimu Dan Dengan Segenap Jiwamu Dan Dengan Segenap Kekuatan Mu Dan Dengan Segenap Akal Budimu Dan Kasihlah Samamu Manusia Seperti Dirimu Sendiri Disini Dikatakan Bahwa Dan Disini Dikatakan Bahwa Kasihlah Tuhan Allah Dengan Segenap Hatimu Dengan Segenap Jiwamu Dan Dengan Segenap Kekuatan Dan Dengan Segenap Akal Budimu Dan Kasihlah Sama Manusia Seperti Dirimu Sendiri Kata Kasih Yang Dipakai Disini Itu Yang Selama Ini Kita Ketahui Kasih Yang Agape Itu Kasih Yang Tulus Tanpa Menerima Kembali Perbuatan Baik Dari Orang Lain Ketika Kita Melakukan Yang Baik Kepadanya Namun Kalau Misalkan Kita Cari Dari Bahasa Yunani Yang Artinya Agap Kau Disana Itu Berbicara Tentang Kasih Kasih Yang Selalu Kita Lakukan Dimana Itu Merupakan Kehendak Allah Sesuatu Yang Berkenan Kepada Allah Teman Teman Kemudian Kasih Terhadap Sesama Manusia Juga 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 Menggunakan Kata Agapau Atau Agape Hanya Berbeda Berbeda Itunya Saja Kata Keterangannya Saja Kata Agapau Atau Agape Ini Juga Digunakan Kepada Sama Manusia Artinya Pada Waktu Kita Melakukan Kepada Manusia Kita Melakukannya Karena Itu Memang Berkenan Di Hadapan Allah Jadi Bukan Hanya Kasih Yang Ketika Kita Memberit Tidak Membalas Tapi Kasih Yang Kita Lakukan Kepada Orang Lain Karena Memang Itu Kita Tau Perintah Dari Allah Seperti Itu Teman Teman Maka Ini Menjadi Dasar Bagi Kita Untuk Menjaga Hati Kita Ketika Ada Orang Lain Mengakiti Hati Kita Karena Tuhan Berfirman Kasih Hilah Musuhmu Maka Kita Akan Tetap Mengasih Orang Tersebut Walaupun Dia Melakukan Yang Salah Kepada Kita Pada Waktu Ada Orang Yang Mempermainkan Kita Atau Membuat Kita Kesal Tuhan Berfirman Bila Ditampar Pipi Kirimu Klikkan Pipi Kanan Artinya Jangan Membalas Kejahatan Kejahatan Ini Menjadi Perundungan Yang Bagus Bagi Kita Fokusnya Buat Anak Muda Yang Suka Baper Yang Suka Perpikiran Yang Enggak Enggak Ini Menjadi Landasan Pegangan Kita Malam Ini Dan Mari Kita Berdoa Untuk Mengakhiri Firman Tuhan Bapak Yang Baik Yang Bertata Dalam Kerjaan Surga Kami Sungguh Sangat Bersyukur Kepada Tuhan Untuk Malam Ini Atas Firman Mu Biarlah Firman Menjadi Pegangan Yang Tugu Dalam Hidup Kami Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Amin Dadah Teman Teman Tuhan